Pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong, memberikan program latihan berat kepada skuad Garudano Santara sebelum laga kontra Antalya Sport pada selasa lalu. Hal tersebut dikatakan oleh pek timnas U20 Indonesia, KDRL. Pemain Bali United tersebut mengaku diberikan program latihan fisik yang intensif saat berada di pemusatan latihan Turki. Seperti diketahui, skuad Garudano Santara baru saja menggelar laga uji coba terakhir melawan Antalya Sport U20 pada 8 November lalu. Laga ini sekaligus jadi pertandingan uji coba kelima selama berada di Turki. Merasa ditempa oleh Sintayong, Mek Timnas U20 Indonesia, KDRL, menjelaskan jika sejauh ini mereka merasakan berkembangan. Apalagi sudah hampir sebulan mereka mendapatkan latihan intensif di Turki. Menariknya, KD juga menyoroti satu sesi latihan yang dianggap paling berat. Tepatnya, jelang laga melawan Antalya Sport U20 lalu. Skuad Garudano Santara diberikan tiga kali sesi latihan. Bahkan mereka sejak pagi sudah mulai menggelar latihan fisik di pantai sebelum sarapan. Selanjutnya, pada sesi semua pemain, fokus pada penguatan masa otot di gym. Baru pada sore hari, Sintayong memberikan materi taktikal. KD menilai jika latihan ini merupakan yang paling berat. Apalagi dari kanal Youtube SSI, cukup terlihat fisik skuad Garudano Santara ditempa hingga patas akhir. Namun menurutnya, hal ini membuat pemain lebih semangat karena mereka akan memperebutkan posisi di Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023 mendatang. Diketahui tim Nas U20 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Antalya Sport U20 dengan skor 3-2 di Limak Arkadia Football Center di Turki pada selasa lalu. Kemenangan antas Antalya Sport U20 ini bisa dibilang sangat dramatis sebagai tim Nas U20 Indonesia. Pasalnya mereka sempat tertinggal terlebih dahulu oleh Antalya Sport U20 di babak pertama, tepatnya di menit ke-12. Terima kasih telah menonton!